Gara-gara kabur, usai menabrak sejumlah kendaraan, sebuah minibus yang dikendarai anak SMA menjadi sasaran amuk masa di gerbang pintu masuk tol Becakayu, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara di Kabupaten Tanggerang, Banten, sebuah sepeda motor terjun ke sungai saat melintasi jembatan bambu di Kecamatan Rajek. Keluarga selempat bergotong royong mengevakuasi korban. Mobil putih B1972 UMG ini rusak parah. Usai jadi sasaran amukan masa di pintu masuk gerbang tol Becakayu, Marga Jaya, Selasa Malam. Masa emosi lantaran mobil ini kabur, usai menabrak sebelas pengendara motor dan tiga mobil. Mobil berhasil dicegat warga saat tertahan di gerbang masuk tol Becakayu. Belakangan diketahui pengendara mobil itu ternyata seorang pelajar SMA berinisial MH yang masih di bawah umur. Humas Polaris Metro Bekasi, Kota menyebut kasus ini sudah diselesaikan secara damai dengan para korban. Meski demikian, pengendara tetap diperiksa dan diberi sanksi tilang. Sejumlah warga mengevakuasi sepeda motor yang terjun ke sungai saat melintasi jembatan bambu di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tanggerang, Banten, Selasa Siang. Meski terjatuh dari ketinggian tiga meter bersama sepeda motornya, korban diketahui selamat dan hanya mengalami luka ringan di bagian tangan. Menurut warga, korban terjatuh ke sungai lantaran setang sepeda motor tersangkut. Sehingga kehilangan keseimbangan saat di jembatan bambu penghubung desa Sukasari dengan desa Sarakan. Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia Tim Liputan, CNN Indonesia